hai guys welcome back to my youtube channel Mabila Alholifa oke sesuai di judul langsung aja ke videonya oke langsung aja aku ke 7-eleven dan setelah keluar dari 7-eleven aku mendapatkan resit Oke aku mau ngisi touch and go e-walletku 50 ringgit dan kita bayarnya juga 50 ringgit dan mendapatkan pin langsung aja buka aplikasi touch and go e-wallet kita dan internetnya agak lambat Hai dan ini langsung kebuka ya guys ini kosong ringgit dan tekan aja tambah nilai terus tekan bagi e-wallet dan tekan aja pin tambah nilai dan langsung aja perhatikan pinnya berapa-berapa-berapa tulis di yang ada tulisan tambah nilai sekarang itu perhatiin bener-bener jangan sampai salah ketik ya biar tambah nilai kalian ke aplikasi touch and go e-wallet ini berjalan sukses sampai selesai gitu loh guys ini aku nggak ketik-ketik karena ya seperti itu aku memperhatikan dulu nomor-nomor yang harus diketik dan setelah diketik tekan aja tambah nilai sekarang dan akan auto selesai oke selesai guys dan tinggal ngecek di bagi e-wallet itu pasti akan ada 50 ringgit bukan kosong dan maaf tadi aku nggak kurekot waktu masuk ke 7-eleven waktu aku mau top up pin touch and go e-wallet ini kalian ngomong aja kak apa bang gitu nak top up pin touch and go e-wallet selesai jika videoku kali ini bisa dimengerti dengan jelas guys kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung channel ku dan jangan lupa subscribe agar semakin berkembang dan aku semakin semangat buat video video tutorial seperti ini thank you for watching and see you my next video bye